Intro Romano berikan kobar terbaru tentang masa depan Mauricio Pochettino. Sudah dua minggu sejak Kylian Mbappe mengumumkan keputusannya untuk memperpanjang kontraknya dengan Paris Saint-Germain hingga 2025. Kesepakatan untuk tetap di Ibu Kota Prancis itu menyusul kabar bahwa Direktur Olahraga Leonardo dikabarkan akan meninggalkan klub. Selanjutnya, Luis Campos akan masuk dan mengambil peran penting dalam klub. Selama beberapa minggu, sepertinya roda bergerak untuk membuat semuanya resmi. Spesialis jendela transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa kepergian Leonardo akan segera diumumkan dengan kampos akan bergabung dengan PSG. Juga, pemecapan manajer Mauricio Pochettino akan dibuat resmi dalam beberapa hari mendatang. Satu pertemuan lagi diperlukan untuk membuat keputusan resmi tentang pemecapan ahli taktik Argentina. Yang akan terjadi setelah Presiden Nasser Al-Helaifi kembali ke Ibu Kota Prancis. Sampai sekarang ada banyak nama yang muncul untuk menggantikan Pochettino. Tetapi saat ini tidak ada favorit yang jelas di luar Senerdain Zidane yang kemungkinan tidak akan datang ke PSG. Semua fans PSG sudah menantikan sejak lama kedatangan sang legenda Perancis Zidane untuk menjadi pilot baru tim PSG. Semua menggadang-gadang strategi Zidane bisa membuat trio M&M menjadi lebih tajam. Kita lihat saja nanti berita terbaru selanjutnya dari keputusan dari pihak PSG apakah bisa membuat Zidane menjadi pelatih baru tim Perancis ini. Pengaruh Messi terlihat saat rekan setimnya bertarung seperti Singa dan mengklaim Piala Dunia. Lionel Messi membawa Argentina meraih kemenangan di finalisima perdana di Wembley berkat kemampuannya yang memukau pada bola tetapi rekan setimnya Emiliano Martinez dari Aston Villa telah memuji kualitas kepemimpinannya. Emiliano Martinez telah berbicara tentang kualitas Lionel Messi sebagai pemimpin setelah Argentina mengangkat trofi internasional kedua mereka dalam waktu kurang dari 12 bulan. Penjaga gawang Aston Villa menganggap La Albi Celeste bertarung seperti Singa untuk Messi yang menjadi kapten tim kemenangan Lionel Messi dan memuji superstar Paris Saint-Germain. Argentina mengalahkan Italia 3-0 dalam edisi pertama finalisima di Wembley pada hari Rabu saat Messi memberikan dua asis dan juga penampilan Man of the Match. Martinez menulis lirik tentang rekan satu timnya pasca pertandingan seperti dikutip oleh PUDN Setahun yang lalu kami bukan apa-apa dan hari ini kami adalah kandidat Piala Dunia karena kami memenangkan gelar. Kami akan selalu menjadi kandidat karena kami memiliki yang terbaik di dunia dalam Messi. Kita semua adalah singa yang berjuang untuknya. Kemenangan terakhirlah Albi Celeste di Piala Dunia terjadi pada 1986, 8 tahun setelah kemenangan pertama mereka. Dengan Messi berpotensi bermain di turnamen terakhirnya. Pemenang Ballon d'Or 7 kali itu akan putus asa untuk membangun kejayaan Copa Amerika yang telah lama ditunggu-tunggu musim panas lalu yang akhirnya membawanya ke panggung internasional. Messi sekarang 34 tahun, memiliki musim pertama yang relatif rata-rata dengan PSG setelah kepergiannya yang dramatis dari Barcelona. Hanya mencetek 6 gol dan membuat 14 asis saat reksesor Perancis memenangkan gelar Liga 1. Kekuatan kepribadiannya sering dipertanyakan oleh para kritikusnya. Tetapi kepemimpinannya untuk negaranya akhir-akhir ini tidak perlu diragukan lagi. Scaloni berbicara tentang kedewasaan Messi menjelang bentrokan dengan Italia dengan mengatakan Dia telah meningkat banyak lagi. Dia memahami permainan menambahkan banyak kedewasaan. Sebelum dia tampil impresif, dia melewati siapapun dan melakukan apa yang dia inginkan dengan bola. Sekarang dia memahami permainan dengan lebih baik. Jelas, dia setahun lebih tua setiap tahun seperti orang lain. Tetapi kedewasaan itu penting dan juga untuknya. Angel Di Maria dikaitkan dengan kepindahan Barcelona sekali lagi. Ousmane Dembele mungkin tidak memperbarui kontraknya. Dan harga untuk pengganti yang akan dipikirkan FC Barcelona, Rapin Haas sedang meningkat. Itu menempatkan catalan segala kesulitan karena mereka berharap untuk menambahkan pemain sayap lain keserangan untuk melanjutkan pembangunan kembali. Semua nama-lama yang akrab telah muncul, Angel Di Maria. Pemain Argentina itu sekali lagi menunjukkan kualitasnya di La Finalissima, sebuah piala super antara juara Eropa dan Amerika Selatan. Dia mencetak satu gol saat Argentina mengalahkan Italia dengan 3-0. Pemain Bruxelles 34 tahun itu telah beberapa kali dikaitkan dengan kepindahan ke Camp Nou. Dan bahkan pernah diumumkan sebagai penanda tanganan oleh akun resmi klub, meskipun itu adalah tipuan yang dilakukan oleh seorang peretas. Cerita berlanjut bahwa Lionel Messi menginginkan Di Maria di Barcelona setelah Nymar pergi ke Paris Saint-Germain. Di Maria ingin pergi. Tetapi untuk alasan apapun, penanda tanganan tidak pernah terjadi. Sebaliknya, Barcelona memilih Dembele dan akhirnya pilih Contino. Sejak itu, dia dikaitkan dengan Barcelona dari waktu ke waktu. Tetapi itu tidak pernah terjadi. Sebaliknya, Nymar Di Maria dan Messi semuanya bersatu kembali di PSG. Sekarang, Di Maria adalah agen bebas dan dapat memilih klub manapun yang diinginkannya. Dia masih memiliki kualitas dan pengalaman La Liga. Dan dia tidak akan mengeluarkan biaya apapun dalam hal biaya transfer. Tapi usianya yang bertambah cepat bisa menjadi masalah besar. Berapa tahun lagi pemain sayap berusia 34 tahun itu akan bermain? Neymar kecam Argentina atas selebrasi setelah finalisima menang melawan Italia. Bintang Brazil dan Paris Saint-Germain Neymar mengunggah ke Instagram untuk mengecam selebrasi rival Argentina setelah mereka memenangkan finalisima di Wembley. Finalisima dimainkan antara pemenang Euro Italia dan pemenang Copa America Argentina. Tim asuhan Lionel Messi mengalahkan tim Italia dari awal hingga akhir saat gol dari Lautaro Martinez, Angel Di Maria dan Paulo Dybala memastikan kemenangan 3-0 atas juara Eropa tersebut. Messi dianugerahi Man of the Match setelah menghasilkan dua asis. Setelah pertandingan, cuplikan selebrasi tim Argentina mulai muncul secara online. Dan adegan tersebut tampaknya membuat kesel rival mereka dari Brazil. Neymar mengomentari sebuah postingan yang mengatakan, apakah mereka telah memenangkan piala dunia? Tidak mengherankan bahwa orang Brazil ingin memiliki pop di Argentina di setiap kesempatan, karena persaingan antara dua negara sepak bola besar itu begitu intens. Tapi agak mengejutkan bahwa Neymar memutuskan untuk berkomentar meskipun rekan setimnya di PSG dan teman dekatnya Messi berada di depan dan pusat perayaan. Sepertinya komentar Neymar tidak akan meredam suasana hati Messi, atau bahkan rekan satu timnya saat negara itu merayakan kemenangan dua trofi celang piala dunia tahun ini. Terima kasih telah menonton!